Intro Apa kabar Koncoi TV? Bertemu lagi dengan Nana dalam Warta Media. Tiga berita terbaru yang terjadi di Wonosobo akan Anda sajikan selama beberapa menit ke depan dikutip dari media cetak Jawa Plus Radar Wonosobo dan Wonosobo Express. Jangan lupa subscribe dulu channel ofisial Wonosobo TV. Berita pertama, siapkan 300 miliar bangun RSUD. Pemkap Wonosobo berencana membangun rumah sakit umum daerah atau RSUD di lokasi baru yakni di lahan kosong sekitar komplek Taman Fatmawati saat ini dengan anggaran 300 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat. Hal ini lantaran kapasitas RSUD sangat kecil, sedangkan banyak pasien yang mengantri serta keberadaan RSUD di lokasi saat ini sudah tidak dapat dikembangkan lagi. Diungkapkan, sebenarnya rencana pemindahan gedung RSUD ini sudah ada sejak awal tahun 2000, namun terganjal APBD yang dimiliki kaupaten. Maka, melihat kondisi pandemi saat ini, Pemkap berharap pembangunan gedung baru RSUD guna naik ke kelas rumah sakit tipe B dapat dimulai pada tahun 2022 mendatang. Berita dua, jumlah hajatan langgar prokes meroket. Satgas Kabupaten akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM level 4. Pasalnya, setelah diluncurkan kebijakan tersebut, kasus hajatan dan penguburan jenazah tanpa prokes masih berlangsung di sejumlah desa dan kelurahan. Sigda Wonosobo Oneanda Wardoyo mengatakan, Meski sudah ada panduan lengkap di musim nikah seperti ini, saat ini banyak orang yang menggelar acara pernikahan tanpa menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai panduan yang ditetapkan tersebut. Selain itu, ditemukan pula kasus di beberapa desa yang menguburkan jenazah COVID-19 tanpa prokes lantaran mengikuti syariat agama. Padahal, MUI sudah memberikan pemahaman terkait tata pemakaman jenazah COVID-19 yang sesuai protokol kesehatan dengan tetap menaati syariat agama yang berlaku. Beralih ke berita tiga, pelaku wisata dibekali penanganan bencana. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mengadakan pelatihan kebencanaan bagi 30 pelaku wisata. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi para pelaku wisatawan untuk memahami setiap resiko bencana yang terjadi di lokasi wisata. Kepala Disparbut Agus Wibowo mengatakan, Setiap arena wisata pasti memiliki resiko bencana. Sementara, tugas dari para pelaku wisata itu menurutnya bakal memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung. Sehingga para wisatawan saat menikmati destinasi bisa merasa betah di Kabupaten Wonosobo. Dengan memiliki pengetahuan mengenai kebencanaan di lokasi wisata itu, akan memberikan tanggung jawab bagi para pengunjung. Pihaknya juga telah mengadakan beberapa pelatihan lain diantaranya pelatihan pemilik homestay serta pelatihan kebersihan sanitasi di lokasi wisata. Selamat menikmati!